Halo 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 selamat datang dan balik lagi di channel gua nunggu present sebelum kalian lanjut ke isi videonya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini bro jadi di video kali ini gua bakal kasih tutorial cara pasang DB terbaru DB V3 by laocg yang baru update hari sore bro ya jadi disini gua bakal kasih tutor cara pasangnya biar kalian enggak bingung bro langsung aja buat bahannya yang kalian bisa download di deskripsi video ataupun di pin komentar ya kalian buka pkc Zaksifar setelah kalian download di sini gua udah download ada dua file yang harus kalian download bro jadi yang pertama itu ada Englishly DB V13 by laocg sama new DB V3 by laocg ukurannya 180 mb sama 400kb kita ekstrak dulu yang Englishly DB V13 by laocg ini bro kita ekstrak disini nanti berubah menjadi folder Englishly yang ini ya jangan dulu kalian pindahkan jangan dulu kalian buka disini kalian ekstrak dulu file yang bernama new DB V3 by laocg untuk passwordnya laocg ya huruf kapital semua laocg kalau udah kalian klik Oke tunggu aja sampai proses pengekstrakannya selesai bro sangat-sangat cepat ya bang kok kenapa ukurannya gede karena ada stadion-stadion baru yang sama laocg update ya kita buka folder yang ada tulisan cinanya ini DB V3 by laocg nah bro ya jadi ada aset common head no ini beberapa head baru ya untuk legend legend juga ada klasiknya juga ada terus untuk kitnya juga mini kitnya juga disini ada tim crashnya juga disini itu ada yang update ya ada setahu gua kalau nggak salah nih ada timnas apa ya uh Iran nih kayak ini ada timnas Iran gitu ya tapi gak gua bakal pindahin semua sih Oke disini kita butuh Oh ini ini untuk background playernya jadi kalian bebas mau pasang atau enggak kalau gua sih kayaknya enggak bakal pasang ya kita cuman butuh db-nya aja nih sama skin asetnya mungkin ada stadion juga baru tapi ini kayaknya stadion lama sih jadi keusah kalian pasang lagi mungkin bagi kalian yang udah download video-nya jadi enggak usah kalian pasang lagi bro kita disini hanya butuh db-nya aja kali ya yang db ini kalian pindahkan file db-viva-ngdb-db ini kalian salin kalian ke memori perangkat lalu Android data kalian buka kom ya GP Viva World ya kalian buka data terus kalian pilih folder DB di sini kalian tempel aja atau timpa kita ganti Oke sudah beres kita balik lagi ke memori perangkat langsung kalian buka lagi file yang telah kalian ekstrak tadi yang bernama English League db-v3 Oke jadi disini gua jelasin dulu buat kalian yang udah pasang komentator bahasa Inggris kalian enggak usah rename ya si file ini kalau misal kalian pakai komentator bahasa Itali kalian wajib rename terus kalian kalau pakai komentator bahasa Spanyol Spanyol harus di rename juga bro sebagai contoh gua pakai komentator bahasa Itali jadi gua harus rename si file ini contohnya seperti ini untuk komentator Itali it garis bawah it ya kalau nggak salah seperti ini nih titik db Oke jadi gua jelasin sedikit Bang gunanya file ini apa biar si nama timnya itu ngefix bro jadi enggak ngebug lagi terus komentar bukan komentator jadi bahasa di gamenya pun bisa bahasa Inggris walaupun kalian memasang komentator selain bahasa Inggris sebagai contoh gua pasang komentator bahasa Itali yang yang harusnya bahasa di gamenya itu Itali tapi ketika kita sudah pasang file English link ini itu bisa berubah menjadi bahasa komentator atau bahasa Inggris bro ya dan bisa ngefix nama-nama tim yang asalnya acak-acakan jadi lebih rapih kita salin folder ini kita salin lalu balik lagi ke memori perangkat Android data cari folder Kome AGP Viva World Oh jadi gua salah rename Bro ya kita simpan dulu di sini jadi untuk Itali itu Ita garis bawah it ya tadi gua salah ngeriname sorry-sori harusnya kalau komentator Itali itu Ita garis bawah Ite Ite ya jadi Itait gitu baru kita sekarang potong atau salin masuk ke folder Kome AGP Viva World lagi jadi untuk bahasa lainnya untuk bahasa komentator yang lain nanti gua bakal taruh nama scriptnya di pin komentar jadi kalian cocokkan aja kalau misalkan komentatornya bahasa Spanyol ya cari aja kalian rename yang file yang English link tadi Bro kalau udah seperti ini kita timpa disini lalu kita klik ganti ya kebetulan gua udah punya kalau kalian yang belum punya filenya tinggal tempel aja Bro gak akan ada keterangan timpa file Oke Bro jadi segitu aja video kali ini dan untuk fitur-fiturnya nanti gua bakal review di next video segitu aja video kali ini semoga bermanfaat Terima kasih